Intro Yo hello guys what's up Wambari Kamen Teman-teman selamat datang di channel Jekion Kembali guys kali ini kita akan memakai Hero yang sudah di buff Teman-teman ya yaitu apa Hero support tentu saja guys Yaitu adalah Estes teman-teman Kali ini Estes kita itu telah di buff Dimana sekarang punya skin baru Season 8 Dan selain itu guys dia punya skill yang sudah di buff Nanti gue bakal jelaskan skillnya Tapi item buildnya juga sekarang Sudah ada item build yang bagus yaitu Oracle Jadi gue akan memakai Enchanted Talisman dan Oracle secara bersamaan Dan di tengahnya ada Rapid Boost Sebenernya ini bisa antara Kalian pake Magic Shoes Atau kalian pake Rapid Boost Tapi gue akan pilih pake Rapid Boost Karena zaman sekarang supportnya Di pelankan jalannya ya Jadi untuk support kali ini Jalannya itu sangat pelan Dia hanya 240 teman-teman Sedangkan untuk hero-hero lain Itu lebih kenceng jalannya Terutama hero Assassin 250, 255, 260 guys Kalau misalnya Untuk hero kayak Leslie juga 250 Sedangkan Estes Yang hero support tergolongnya Dia hanya 240 Jadi dia butuh Rapid Boost kali ini guys ya Dan gue akan memberitahu kepada kalian Kali ini Estesnya ada yang berbeda guys ya Itemnya juga berbeda Gue ganti Dan Estes itu kali ini Untuk main cepet itu oke punya teman-teman ya Menurut gue Estes Kalau kalian mainnya cepet-cepetan Bagus banget guys Terutama kalau timnya memang yang barbar Ini cocok banget kalian pake Estes guys ya Dengan skin baru yang super gratis ini Kalian kalau bisa main dari season sebelumnya Kalian pasti akan memiliki ini guys ya Oke dan yang berikutnya Yang akan gue kasih tau buat kalian Adalah buildnya ya Nanti gue kasih tau buildnya guys Dan kali ini yang dirubah dari Estes Itu adalah healnya guys ya Healnya, jurus keduanya, dan ultimate-nya dirubah semua Heal pertama itu sebenernya sama guys Kalau kalian bisa lihat saat ini Healnya itu sama Moonlight Inversion-nya sama guys Cuma memulihkan HP juga sama Awalnya 250 dan 325 Persis banget gak ada bedanya Hanya yang berbedanya adalah percepatannya guys Jadi kecepatan dalam nge-heal-nya lebih cepet daripada sebelumnya Test it, test bedanya guys ya Oke, ini karena Hayabusa-nya jauh Kita farming dulu guys Biar kita sama-sama level 2 begitu nyampe Oke, tapi sebenernya support juga gak perlu farming guys Jadi gue bakal bikin item buildnya Ada maksimalnya 4 Setelah itu kita gak pake lagi ya Nah, yang berbeda dari jurus pasifnya Yang ini, tengah guys ya Yang 100 damage ini Kalau udah nyampe 100 cooldown Itu begitu dia nyentuh musuh itu bisa nge-slow Beda sama dulu Kalau dulu tidak nge-slow, kali ini nge-slow guys ya And then, yang berbeda lagi adalah jurus yang keduanya Dulunya itu jurus keduanya ini guys Adalah slow juga Cuma gak terlalu slow Kalau kali ini kalian bisa lihat Slownya super-super slow guys ya Gue akan tunjukkan Estes bisa nge-push awalnya enak banget Apalagi kalau timnya oke punya ya Dan ultimatenya juga nanti gue kasih lihat Itu kayak otomatis Jadi Ultimatenya itu guys Dia bakal Nge-healnya gede banget Kalian bisa lihat kali ini Nge-healnya itu 1260 Dan ini regen-nya cepat sekali guys Jadi Seperti Kayak gak ada delay gitu Biasanya kan ada delay dulu Kali ini gak ada Estes-nya Jadi bagus nih Estes ya Kita nanti akan lihat ke battle-nya guys So Untuk sementara waktu kita akan main dulu Oh imun Initiate retreat Heal Initiate retreat Healnya cepat guys Lihat Ya healnya udah balik lagi Darahnya lebih Jadi total kalau misalnya kita Pukul-pukulan sama hero Assassin kayak gini pun Kita bisa menang guys Awal-awalnya enak guys Kalau hero assassin Nanti kita siksa dulu awalnya Kita cicil-cicil guys Seperti itu Nah Damagenya tambah 461 Dia setengah darah Gue full darahnya GG gak guys Kalau musuhnya ada 2an Di line terus Itu lebih bagus lagi Karena Estes lebih Lebih keras ya Nanti kita akan gabung ke bawah Untuk 3an 3an juga GG guys Nah ini kita cicil lagi guys Itu slow-nya lihat Slow banget guys Slow-nya slow banget Ditambah 2 kali pukulan Pukulan gue juga slow juga Jadi kayak nge-slow musuh 2 kali Jadi pake dulu jurus 1 Pake jurus 2 Baru setelah Begitu jurus 2-nya mau habis Baru kalian pake Pukulan dasarnya guys Gitu Supaya musuhnya slow terus Umur hidup Jangan terlalu dipake bersamaan guys Kecuali musuhnya udah mau mati Kalian pake bersamaan Boleh guys ya Nah ini kita heal aja guys Lihat nge-healnya cepet banget guys Cepet banget healnya Haya busa aja penuh lagi darahnya ya Oke kita akan gabung ke bawah Kita akan gabung ke bawah guys Sampaiin dulu Ya lumayan 1 Gak boleh musuhnya gak boleh gitu guys Kalau nanti main mah Kita akan gabung ke bawah Karena haya busa kita biarkan solo Dia udah bisa solo kali ini guys ya Nah seperti ini guys ya Kita akan lihat Kita akan gabung Kita akan war Seperti biasa posisinya sama guys Di belakang ya Posisi untuk Estes itu di belakang Dan tentu saja untuk menghindari Fanny Kalau bisa Cari Kita heal lagi aja Is the right hand of the light Heal nya ultimate nya kita pake Lihat Itu padahal jauh Jauh banget ya Jarak healnya kali ini Jadi Chow nya yang posisinya jauh pun Tetap bisa kita heal Ngeri banget guys Kata gue sih ngeri banget Lihat Chow nya Chow nya gak ngurang darahnya guys Chow nya gak ngurang darahnya guys Chow nya kita heal lagi Dia darahnya sekarat Kita darahnya full guys Apa yang gak lebih mengerikan Daripada seperti ini Teman teman ya Chow nya gak usah pulang Lihat ya Chow nya gak usah pulang Heal nya cepet banget sekarang guys Gue suka banget sekarang Dengan Estes nya Karena di buff nya Abis-abisan Lihat guys Pake lagi aja Penuh lagi guys darahnya Penuh lagi darah Chow nya Sorry Darah Estes Chow nya gak usah pulang Apa yang gak lebih mengerikan Daripada Chow yang gak usah pulang Teman teman Tapi ini kalian hanya bisa pake Di early game Jadi early game Sampai mid game Kalo misalnya kalian di late game Kalian gak bisa pake Estes nya Karena Estes nya kan Heal nya cuma segitu-gitunya guys Jadi gak bisa sampe late game banget So kalian harus hatihan Dengan late game Kecuali late gamenya Yang kita lebih jadi banget Tentunya gak jadi banget Kalo sama-sama jadi Bahaya guys Kita gabung lagi Biar hayabusa nya solo Kami memiliki rapid boost Kita bisa mobile dengan lebih cepat Dan seperti yang kalian bisa ketahui Kalo gue gak mukul Itu rapid boost gue tetep ada Jadi gue gak mukul nih Rapid boost gue tetep ada Jadi gue masih bisa ngindarin-ngindarin orang Jadi untuk rapid boost itu Bagus banget kalo untuk support Karena support tuh gak usah mukul guys Kayak gini Biar larinya tetep kenceng Nah Larinya kenceng kan Biar larinya tetep kenceng kan Biar larinya tetep kenceng kan Nah kita gak usah mukul Gak usah mukul Kecuali musuhnya udah deket Kita pukul Supaya dia slow And Kita heal lagi Kata gue sih Bagus ya kali ini ya Untuk hero ini guys Request backup Aku hanya seorang penyakit Seorang musuhnya udah deket Heal lagi Heal lagi tiga kali guys Iya penuh lagi Apa yang lebih mengerikan guys Daripada hero yang gak mati-mati Heal lagi Leslie-nya Heal lagi Heal terus guys Heal terus guys Roger Leslie Semua jadi mirip kayak tanker Ya enaknya awal-awal gitu guys Terus yang gue enaknya lagi Dari Estes kali ini Itu dia bisa Pake ultimate-nya Itu kayak Kayak cepet banget ya Kayak Apa ya Maksudnya Instant gitu healnya Ada heal instannya Terus udah gitu regen Dan totalnya 1200 HP Tuh apa yang gak lalu mengerikan Daripada ini guys Hmm Slow lagi lu Ayo Nanti kalo udah ada oracle Lebih GG lagi Karena healnya untuk Healnya jadi lebih gede 25% Bener buat diri pribadi Gue gak tau ya Antara diri pribadi atau bukan Tapi kalo untuk Udah ada oracle Gue ngeheal Jadi enak guys Buat diri sendiri ya Minimal buat diri sendiri Enak guys Mati lo Mati temen kita guys Instant sih ya Kalo gak instant Masih bisa ke heal dulu guys Jadi kalo misalnya rapid boost ini Kalo buat healer itu Lu pake skillnya gak Rapid boostnya gak hilang-hilang guys Lu liat Ada terus Oh itu ada roger di bawah Oh rogernya sekarat ya Kita heal dulu guys Ya rogernya gak usah pulang Kita heal dulu Liat ya roger Dari darah sekarat Satu heal Dua heal guys And Dua heal Dua heal udah penuh guys Tak dua heal loh Dua heal lah Hitungannya ya Heal ketiganya sedikit banget soalnya Ya berarti cuman Dua tiga kali heal Udah penuh lagi temennya Enak banget guys Enak Awalnya early nya enak banget Liat 11-2 Tapi ini gimana nanti War nya ya War nya juga harus bener Supaya kita gak di comeback Karena kalian tau sendiri Kalau misalnya support gak bisa dipake Di late game gak bisa guys Jadi harus cepet-cepet ya Waduh dia incerik gue dulu guys Tadi gue Flickernya ke Ke halang tembok guys Kesalahan teknis Ke halang tembok Maksudnya gue selamat tadi Tadi dia Fanny nya udah siap-siap Mau kill gue soalnya Damn Item ketiga kita Oracle Nanti dimana gue nanti Pakai ulti Gue sendiri Ngeheal nya udah Udah enak Jadi nanti kalau misalnya Oracle kita udah jadi Ya Oracle kita udah jadi Kalau mau ngeheal diri sendiri Pakai ultinya aja guys Dipencet ultinya Kalau untuk temen Jadi heal yang pertamanya Untuk temen aja terus guys Temen aja udah siap-siap Kita lihat lagi Sekarang damage Heal ultimate nya 1440 di level 2 Shut up Monster kill Heal nya jauh tuh guys Jadi kalau dulu tuh Estes tuh ngeheal Harus dempet banget Kalau sekarang gak usah Enak loh gak usah dempet loh Ultinya dipake Tuh penuh lagi guys Slow lagi Iya godlight guys Jadi selawanya bisa dua kali Pertama skill dua dulu Udah gitu nanti pukul sekali guys Nanti ngeheal lagi Gigi guys Killing spree Nice Shut down Launch attack Legendary Paninya mau lewat tadi guys An enemy has been slain Shut down Lalalalalalala Initiate retreat Sepet di heal tadi Buru mati ya ya Busanya Team destroy Turret Heal lagi Heal lagi Initiate retreat Kita gak bisa pulang guys Puter-puter aja disini Seperti biasa Kalau misalnya Kalian main Support Kalau bisa jangan pulang guys Supaya bisa di heal terus Temennya Apalagi kalau ada tanker Masih hidup tankernya Heal terus guys Kau sudah Have slain An enemy Bunuh satu Bangun In the holy life You have been slain Slownya slow banget guys Kali ini Meri banget ya Oke Udah gitu Kita pake ulti Dem Pakai lagi heal Kupayaan guys, nengkerin dulu Sebelum mati kita bisa nengkerin Ini yang Yang menjadi lumayan itu disitunya guys Satu lagi Uh, gak mati Oke, oke Oke, satu hal yang harus kalian ketahui Tadi gue sempet bilangin ke kalian Adalah harus main cepet ya Kalau gak cepet nanti susah guys menangnya Jadi intinya sebenernya core itemnya Kalau untuk support hero seperti Estes Itu cuma 4 item guys ya Kalau sisanya 2 item lagi Sebenernya kalian bebas bikin apa Karena biasanya gak nyampe item ke 5 ke 6 Udah keburu menang Kalau nyampe item ke 5 ke 6 Biasanya bisa kalah guys So, kalian harus inget sekali Item corenya itu yang penting harus dibikin terlebih dahulu Dan emblemnya Emblemnya itu harus support ya Emblem support guys Supaya apa larinya Supaya kencet guys Itu aja Penuh lagi guys Gak usah pulang Tanker gak usah pulang Tankernya satu bisa guys Kalau misalnya pakai ini ya Just only one tanker Jadi kombinasi hero nya Cukup satu tanker aja Tanker apapun Sebenernya gue lebih cocok Lebih cenderung cocok Kalau tankernya grok guys Yang satu itu grok Karena susah grok itu gak bisa di crowd control Itu yang gue suka Oh Heal Heal bareng Heal lagi Oke guys Gak ada yang mati lagi Gak ada yang mati lagi Apa yang gak dimengerikan Adapada hero yang gak mati-mati Temen temen ya Jadi intinya Kalau kalian main STS itu Harus cepat Satu Yang kedua Itemnya yang murah-murah aja Jangan yang mahal-mahal guys ya Yang murah-murah Biar cepat menang ya Dan kalau bisa Teamnya bagus juga Tuan-tuan Dan udah gitu Kalian harus memiliki Assist yang paling tinggi Kalau kalian tidak memiliki Assist yang paling tinggi Berarti kalian kurang Bermain STS nya Harus lebih berlatih lagi Menjadi yang namanya Kalian harus berlatih lagi Untuk bermain support Dan Gue akan ngasih tau kalian Preparation gear nya guys Seperti yang kalian bisa lihat kali ini Preparation gear yang gue miliki Itu ada oracle nya disini Kenapa gue pake oracle Karena supaya heal diri sendirinya Otomatis gede temen-temen ya Ini sebenernya Gue feeling gue Ini buat orang Buat Diri sendiri Yang jadi Kalau misalnya tim kalian Kalau misalnya kalian ada Ada STS nya Kalau tim kalian semua Lima-limanya bikin oracle Di heal Sekali di heal sama STS Itu gede banget guys Gede banget Kalau di heal ya Jadi tambah 25% heal artinya Kalau misalnya timnya semua Beli oracle Kalau untuk sementara Tadi timnya memang Gak ada oracle nya guys ya Tapi kalau ada oracle Wah ngerti guys Ngerti Ini sebenernya Supaya Gue ngerti maksudnya oracle Supaya support itu Kepake lagi Support itu heal nya kecil Makan ya Perlu oracle Jadi setiap orang tanker Atau apapun Kalau pake oracle Ada STS nya Itu heal nya gede Ternyata gak salah Begitu penjelasannya Dan sisanya Kalian beli blade armor Terus immortality Dan kalian demon art fan Pokoknya kalian beli yang murah-murah Yang cepet jadinya Yang gak usah mikir ya Sebenernya item core nya Cuma 4 biji ini Sebenernya 2 item terakhir Kalian boleh apapun Kenapa gue pilih blade armor Karena cepet aja bikinnya guys ya Dan armor nya gede Itu aja guys Dan setelah itu 2 biji lagi Kalian bebas ngapain Ini item core Buat STS kali ini Dan udah gitu Emblem nya Apa yang dipake Tentu saja support Yang penting gue pake Walaupun kali ini Emblem support gue Berlevel 32 Cuman kali ini Gue akan menuhin Pertama adalah agility Yang kedua itu kalian ambil Focusing mark Ini yang paling penting Kalian di emblem nya Minimal level 20 Kalau gak salah Untuk bisa ambil Focusing mark Disini kalian akan liat Tambah 6% damage Jadi ketika STS Pake skill 2 Itu otomatis Semua musuh yang kena Itu tambah 6% damage Dan itu sakit banget Temen temen ya Temen temen nya Langsung dapet damage Tambah 6% Sakit banget guys ya Dan cooldown reduction juga Kalau nanti gue udah penuh Itu Jadi yang gue pentingin Sebenernya adalah Movement speed nya Nanti kalau gue udah maksimal Juga 4% Ditambah 6% 10% Dari total lari yang sekarang Sangat guys Oke guys Itu aja sebenernya Untuk tutorial STS Semoga kalian juga Senang dengan tutorial STS Kali ini guys Ini adalah tutorial STS baru Dengan item baru Tentu saja ya Dan STS itu sudah di buff Jadi kalian bisa pake juga Sebagai pengganti Antara kalian mau pake Angela Atau STS Menurut gue pribadi Bisa guys Angela, STS Atau Digi Sorry satu lagi Tiga si hero support Yang sekarang recommended Ada tiga ya Kalau Rafaela Untuk sementara waktu Gue masih belum nemuin Yang terbaik Karena Ya itu dia guys Jalannya lambat sekarang Kalau dulu Gue pake Rafaela Bisa 550 Sekarang gak bisa Jadi STS pun sebenernya Jalannya lambat Tapi karena healnya imba Guys Healnya cepet Jadi menurut gue Itu masih recommended Kali ini Di meta yang sekarang Supportnya boleh Tambah STS Satu lagi ya Cuman inget satu hal Setiap support apapun Termasuk Digi sekalipun Hanya satu hal guys Yaitu kalian harus Main cepat Kalau kalian mainnya lama Late game berbahaya sekali guys So Kalian pake lah hero Yang bisa fast game Oke guys Itu aja tutorial dari gue Thank you banget Setelah kalian nonton video ini Sampai akhir Dan jangan lupa juga Untuk like dan subscribe guys Dan semoga kalian juga terhibur Dan juga gue akan selalu Live streaming Untuk memperlihatkan Kemungkinan ke depannya Gue akan pake STS juga Untuk live streaming So tungguin aja guys Di perjumpaan kita Di video berikutnya Jangan lupa untuk selalu Bahagia teman-teman Terima kasih Bye bye teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya